Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam berita Lampung Bagi anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini Mobil minibus terperosok ke jurang di Jalan Sumatera Lintas Timur Besuji, pengemudinya melarikan diri Jalan sepanjang puluhan kilometer menuju gerbang tol Wai Kenagar rusak parah Puluhan hektare tanaman padi di Lampung Selatan mati di Landa Kekeringan Tiga penyelunduk narkotika difondis berbeda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung Senin Siang Dua terdakwa bernama Muhammad Yanni dan Nurdin difondis hukuman mati Lalu terdakwa Muhammad Kadhafi difondis penjara seumur hidup Ketiga terdakwa merupakan warga desa Leung, kecamatan Payabakong, Aceh Utara Mereka berperan sebagai kurir sabu-sabu dari Sumatera ke Pulau Jawa Terdakwa Yanni enam kali menelundupkan sabu-sabu dan Nurdin tiga kali Sementara Kadhafi baru pertama kali sehingga fondisnya lapi ringan Dan menjalankan gunaan narkotika Penguatan pejawa dapat menemukan korban Melakukan pindah pidana dengan tanpa hak atau berhubung Melakukan penguatkan jalan untuk melakukan pindah pidana narkotika Sampai kosong narkotika menjadi perantara dalam jauh berhubungan narkotika Berhubungan tanaman yang beratnya melibui lima berang Sebagaimana dalam dampak sakit penutup Menjantungan pidana berhubungan terbaik Dengan pidana penjara selama seumur hidup Menjantungan pidana Menjantungan pidana menjantungan pidana Berhubungan pesan cina yang menjadikan Terdakwa maknik yang merupakan narkotika jenisabu Benar untuk terdakwa narkotika jenisabu Tadi mempertimbangkan terkait dengan asas manusiaan, dan tetap bahwa bukan pelaku utamanya, dan masih satupun mempertimbangkan dari spredo yang sudah terbuat ruku terbang ruku. Kalau yang mati itu yang memberakan apa itu Bang? Karena mereka ada pelaku beda ya, perannya berbeda dengan si keadaan. Pelaku utama juga Bang? Pelaku utama ya, mereka semua berbeda, tapi perannya berbeda. Ketiga terdakwa ditangkap pada November 2023, di pintu masuk Pelabuhan Bakoheni, Lampung Selatan. Dari pengkeledahan di mobil tersangka, polisi mencita 58 kg sabu-sabu yang disembunyikan di dalam dinding dan dashboard mobil. Puluhan kg sabu-sabu tersebut rencananya akan diselundupkan ke Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Musim kebaral telah tiba. Ini terbukti dari terjadinya kekeringan yang melanda sawah di dua desa di Lampung Selatan, yakni Desa Bumi Asri dan Tanjung Jaya, Kecamatan Palas. Sebagian besar tanaman padi yang telah berbuah rusak dan sebagian lagi mati akibat kekurangan air. Menurut petani, daerah ini tidak ada hujan sejak lebih dari satu bulan lalu. Akibatnya, irigasi yang jadi andalan para petani untuk mengairi sawah mengering. Para petani menyatakan telah berjuang keras untuk mendapatkan air, diantaranya dengan membuat sumur bor dan menyedot air dengan mesin diesel dari irigasi yang masih ada sisa airnya, meski jaraknya jauh dari sawah, namun upaya yang belum membuahkan hasil bagus. Tanaman padilayu, tanah sawah retak-retak akibat kekurangan air dan terancam gagal panen. Kalau kemarin-kemarin itu bisa dipakai enggak, mas? Ini bisa dipakai ini sebenarnya, karena sekarang ini kendalanya listriknya anjlok terus, enggak bisa mengairin, enggak bisa menghidupin sibel, kita cabut. Ya, ini kekeringan sawah sih, pada kering semua. Abang nanam berapa hektare ini? Ya, paling setengah hektare, walaupun punya saya, punya kita lah. Kerugian berapa, Bang? Kerugiannya? Ya, kerugiannya itu, kalau ditaksir, didominalkan, ya lebih kurangan 6 juta, 7 juta gitu. Kerugiannya. Harapan kita di sini, ya cuma, ya gimana lah pemerintah itu, untuk menunggu ulanginya itu. Para petani mendesak, Binas Pertanian Lampau Selatan segera turun tangan mencarikan solusi. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka bukan tidak mungkin seluruh tanaman padi para petani akan mati sia-sia sebelum panen. Asep-sepullah melaporkan dari Lampung Selatan. Sebuah tanggul irigasi di Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur, Jebol, sepanjang sekitar 6 meter. Akibatnya, beberapa sawah terendam air dari irigasi, sedangkan puluhan hektare sawah di hilir terancam kekurangan air. Senin siang, petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Balai West Kampung Mesuji mendatangi tanggul yang jebol. Mereka berjanji akan segera memperbaiki tanggul. Menurut petugas, tanggul jebol saat pintu air irigasi baru saja dibuka untuk mengairi sawah petani. Penyebab jebolnya tanggul masih diselidiki, namun diduga akibat fondasi keropos dampak tergerus arus irigasi. Ada jebol di sekitar 6 meter, panjang 6 meter. Dan kejadian itu terjadi di Dehisekampung Batangari, di pintu KBA Bagingas, Sekampung. Dampak dari kerja jebol ini kerugian korban jiwa tidak ada, yang telah saya ada kerugian di sawah kita, tidak bisa mengalir sawah kita. Jebolnya tanggul irigasi tidak beranggut korban jiwa. Kerugian materi yakni ada beberapa hektare tanaman padi petani yang rusak akibat terendam air, namun telah teratasi. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!